Halo guys, berjumpa kembali di channel Lapa Kekilapan. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai kulit molting pada Tarantula. Jadi beberapa waktu belakangan ada pecinta Tarantula yang bertanya pada saya, gimana sih sebenarnya cara kita bisa membuat kulit molting itu bisa rapi, bisa dipajang seperti ini? Sebenarnya sangat simple gitu. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu kapan waktu yang tepat untuk kita bisa membuat kulit molting ini gitu untuk membentuknya. Nah, jawabannya adalah pada saat Tarantula tersebut fresh malt atau baru ganti kulit. Cuma teman-teman perlu berhati-hati ketika teman-teman mengambil kulit malt dari Tarantula yang baru molting. Jangan sampai terlalu banyak mengganggunya karena Tarantula yang baru molting itu kan masih lemes banget ya. Jadi kalau misalkan diganggu bisa khawatir beresiko pada nyawanya juga gitu. Nah, ini kita baru ambil nih. Ini kulit molting dari Gramostola Rosea RCF. Nah, ini kulit moltingnya. Jadi ketika si Tarantula tersebut ingin molting atau ganti kulit, dari bagian dalam tubuhnya itu dia basah. Tujuannya kenapa? Biar proses ganti kulitnya itu lancar. Dia melepaskan bagian dalam tubuhnya itu basah dan sampai keluar jadi dia licin ya badannya gitu ya. Karena ada cairannya tersebut yang membuat si Tarantula tersebut bisa keluar dari kulit yang lama. Jadi kalau teman-teman pernah melihat atau udah mengalami hal tersebut, biasanya semakin Tarantula tersebut semakin besar. Ketika diganti kulit, cairan tersebut akan tercium kayak bau-bau apek gitu ya. Kayak bau baju nggak kering gitu. Nah, itu mungkin karena cairan tersebut udah tersimpan lama di dalam kulit si Tarantula. Jadi memang baunya seperti itu. Dan bau-bau tersebut juga akan menghilang seiring berjalannya dengan mengeringnya kulit Tarantula. Nah, ini kita ingin menjelaskan kepada teman-teman, si kulit Tarantula ini posisinya harus fresh mold untuk bisa dibentuk-bentuk. Dan ketika kalau misalkan kulitnya udah keras banget tuh udah sulit banget dibentuknya. Jadi teman-teman bener-bener harus pelan-pelan. Kalau misalkan kulit itu udah terlalu terlanjur, terlalu kering ya, itu harus direbus dulu, di air hangatnya dikit aja, diuapin. Jadi biar kulitnya ini dia menjadi lentur kembali. Tapi nggak mungkin bisa sampai selentur kulit yang bener-bener baru fresh. Ini bener-bener baru fresh banget. Jadi lentur banget. Masih mudah banget mau teman-teman bentuk seperti apapun bisa. Tapi ya kita di sini ingin membentuk kulit Tarantula tersebut sesuai standarnya aja. Nah, begini-begini nih. Yaudah, jadi kita tinggal bentuk. Kurang lebih kulit tersebut perlu didiamkan selama 2 hari. Sampai bener-bener dia mengeras banget. Karena perlu dicatat semakin besar Tarantulanya, semakin besar kulit, semakin lama proses pengeringan tersebut terjadi. Jadi kalau digoyang lagi ya berubah lagi bentuknya juga. Kalau misalkan teman-teman udah dapat pose yang sesuai teman-teman inginkan, udah diemin aja. Dan ketika si kulit tersebut udah kering, teman-teman harus menjaganya. Jangan sampai kulit tersebut pecah. Karena si kulit Tarantula ini kan ibaratnya exoskeleton itu sangat tipis banget. Jadi ketika kena sentuh ini, ya udah bener-bener bisa patah. Atau mungkin gak sengaja terjatuh aja dia bisa patah tangannya itu. Aduh tuh, sayang banget gitu loh. Karena untuk dapet kulit sampai sebesar ini, membutuhkan perjuangan waktu 1 tahun. Nunggunya ini 1 tahun sekali dia ganti kulit. Untuk dari jenis yang gara-gara Stolaro seya, ukuran dewasa. Begitu juga dengan ukuran-ukuran ini. Ukuran dewasa ini kurang lebih 1 tahun sekali baru bisa dapet. Ini teman-teman bandingin ini Laceodora Parahibana. Wah, gede banget. Nah, kulitnya juga 1 tahun sekali. Ini Pocimetallica. Ini Nanducromatus. Ini Berakipelma Boehmei. Jadi teman-teman perlu hati-hati ya. Ketika mengangkat tarantula, apa kulit tarantula dari sini. Dari apapun alasnya itu harus hati-hati. Karena di kaki-kaki tarantula ini ada kaitnya. Kadang-kadang kait ini masih bisa menempel atau mengait di alasnya. Ketika diangkat, bisa tiba-tiba kakinya gak ikut keangkat. Aduh, patah dia. Sayang banget. Karena ini bener-bener nilainya ini, wah value-nya bagus banget nih. Ini unik banget sesuatu yang gak kita lihat setiap hari gitu. Sayang kalau misalnya hape rusak. Mungkin di video ini gak terlalu jelas ya ininya ya. Ada kok dia semacam kait gitu di ujung kakinya. Kalau teman-teman bisa lihat yang kaki bagian ini ada kaitnya. Nah, ini udah keras banget kulitnya tuh. Dan teman-teman juga perlu hati-hati. Walaupun ini kulit. Kalau ini new world. Kalau teman-teman pegang bagian perut bulunya ini kadang-kadang masih bisa berasa gatel juga gitu. Jadi ya perlu dicuci tangan juga. Kalau misalkan teman-teman pegang kulit-kulit tarantula ini. Ya kecuali Metallica. Metallica outward. Gak ada articulating hairnya. Ini udah keras semua. Udah oke semua untuk di display. Mantap. Oke, segitu dulu penjelasan kita mengenai kulit molting pada tarantula. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, salam kaki lapan. Selamat menikmati.